PEMBICARA 1 Hari Tarwiah atau tanggal 8 Dhul Hijah Masuk kepada kategori hari-hari di 10 awal bulan Dhul Hijah Sebelum tanggal 9 Dhul Hijah Jadi sama dengan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Sama Mereka nanya di hari Tarwiah silahkan puasa Puasa Sunnah Sebagaimana di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Monggo Dan di hari Tarwiah pun seperti juga pada hari-hari sebelumnya Mulai tanggal 1 Dhul Hijah Memperbanyak amal soleh Bukan hanya puasa saja Puasa Sunnah itu salah satunya Bukan satu-satunya Jadi kalau misalnya orang kadang berhalangan berpuasa Sunnah Karena mungkin safar Karena mungkin sakit Kan begitu Atau istri Ketika di rumahnya ada suaminya Kan harus minta izin dulu kepada suaminya Kalau mau puasa Sunnah Siapa tahu suaminya tidak menghendaki istrinya Untuk berpuasa Sunnah Karena ingin bareng-bareng melaksanakan Sunnah yang lain Dalam tanda kutip Jadi akhirnya istri Jangan puasa Namun sekalipun tidak berpuasa Masih ada opsi lain Pilihan lain Amal-amal lain Yang pahalanya memang Tidak seperti biasanya Besar pahalanya Yaitu amalan-amalan Amal soleh Ibadah kan banyak Bisa membaca Al-Quran Bisa dikit Bisa sodakaw Silaturahim Ya Termasuk juga melayani suaminya Itu kan niatnya ibadah juga Merupakan Amalan yang besar pahalanya Dan sebagainya Dan begitu Nam